Oke, sudah on. Judulnya berubah ya, cuma Tumlela belum? Tidak, sudah on. Bisa dimulai. Untuk Tumlela, nilis-nilis. Tumlela bela. Tumlela bela. Tumlela bela. Terima kasih. 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 What do you think about, kalau orang bilangin ya, buku, apa yang terlintas di pikirannya seorang azam Habibu Blok? Terima kasih. Terima kasih. Belajar, ya. Oke, siap. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 essel great. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terusin aja di bidang ini gitu kan udah saya dimagangin karena memang penulis tersebut dekat juga dengan orang tua saya dimagang dengan beliau sebulan hampir sebulan saya bersama beliau dilatih menulis dan alhamdulillah dari buku terus dari magang tersebut saya masih menulis satu buku pertama buku novel judulnya laksana bulan tadi laksana bulan kelas dua istri ada pas satu kelas masuk kelas dua lah SMP nah tahun berikutnya saya waktu itu dibiayain untuk dibiayain untuk pergi satu pergi ke satu kegiatan edutrip medikasi trip itu ke Singapura Malaysia waktu itu kegiatan sekolahan nih ya kegiatan sekolahan tapi sekolah dari luar jadi kami tuh kayak udah punya jaringan gitu ya dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya jadi ada ada acara nih gitu ya forum gitu keluar gitu jalan-jalan gitu jalan-jalan nah orang tua saya itu jadikan ini sebagai tantangan gitu jadi kata papa itu kan oke kamu nanti saya kan seneng jalan-jalan dari dulu ya jadi kamu tuh boleh ikut jalan-jalan tersebut ya mewakilin PKBM kamu tapi kamu harus jadi buku dari situ wah udah tuh aduh oke siap gitu udah berangkat hanya dalam waktu tiga bulan dengan riset segala macam setelah pulang ke Indonesia dan nulis jadilah novel yang kedua search hidup ide lantang mencari nah itu terus tuh terus-terus sehingga saya mendengar dunia penulisan makin mendalam dan saya ngerasa oh enggak enggak seru nih kalau cuma fiksi doang gitu kan banyak hal-hal yang pengalaman-pengalaman saya yang perlu saya tuliskan dan penting lah untuk di apa namanya ya didengar oleh orang lain gitu pendapatan saya opini-opini saya tentang anak muda tentang literasi gitu kan saya pengalaman-pengalaman saya ya akhirnya saya manfaatkan buku manfaatkan blog itu azamhagulodon itu untuk banyak menulis opini-opini saya artikel-artikel ini artikel dan kemudian saya rasa eh kalau semuanya diartikel doang kan kurang seru ya kalau dintat ada yang bisa dipegang gitu kan saya bikin buku non-fiksi pertama saya itu anak muda hebat gitu anak muda hebat be the boss in your own life gitu gitu terus akhirnya yang juga fokus ke sejarah lagi banyak lagi senang sejarah nih lagi senang sejarah sejarah Indonesia sejarah peradaban Islam akhirnya jadi buku juga namanya hikmah sejarah untuk Indonesia berkah nah sampai di kuliah saya juga mendalami ikut pre-university namanya Atko Atko College di Depok itu bersama salah satu cendikiawan muslim Indonesia namanya dokter Adi Nusa ini saya dibimbing dengan beliau dan pendidikan bersama beliau lah dari pendidikan bersama beliau belajar tentang filsafat ilmu dalam Islam terus mikiran Islam tentang peradaban Islam akhirnya saya saya menulis satu buku yang lumayan berat namanya kritik-kritik terhadap konsep netralitas ilmu itu itu buku sebagai tugas akhir saya waktu itu tugas akhir saya setelah mengikuti mentoring dengan beliau gitu ya pendidikan bersama beliau gitu sekarang itu deh sekarang totalnya udah lima buku ya Alhamdulillah sudah lima buku jadi dua pertama non-fiksi eh fiksi ya kemudian tiga sisanya itu yang non-fiksi non-fiksi oke nah dari cerita ini buku yang mana yang membawakan seorang azam pertama kali presentasi di benua apa seperti itu mungkin nah nah yang membawa presentasi itu bukan buku oke setelah nulis novel 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 nah saya kan senang dengan literasi jadi saya banyak mendalamin tentang siswa literasi ngajarin orang nulis dan saya ngelihat bahwa literasi ini penting banget loh jadi literasi ini satu kemampuan yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak Buddha apalagi zaman sekarang gitu dan karena memang saya basicnya ke sekolah alam dan memang terbiasa untuk buat proyek-proyek akhirnya proyek-proyek saya yang berkaitan dengan literasi pendidikan itu saya jadikan bahasanya apa ya proyek percetokan makalah gitu ya makalah makalah bentuknya untuk menjelaskan tentang proyek-proyek yang saya lakukan di di tempat saya di dari serdang bahkan di kota-kota dimana saya itu diundang untuk presentasi tentang literasi nah pada saat itu tahun 2017 ada satu forum namanya CI caretakers of the environment internasional di Amerika jadi mereka mengundang jaringan sekolah alam Nusantara yang dimana sekolah kami kami itu masuk ke dalam jaringan tersebut untuk siapa nih yang mau ngirimkan anaknya yang dengan proyek-proyek berkaitan dengan pendidikan pendidikan lingkungan hidup Alhamdulillah waktu itu saya ajukanlah waktu itu ya saya ya ngajuin aja gitu ya nanti dulus gitu ya kan ngasih aja kan pada saat itu memang ada seleksi di Indonesia nya baru nanti baru kalau udah selesai seleksi di Indonesia baru bisa ke luar tapi alhamdulillah dasarkan seleksi itu saya terpilih jadi ada empat orang anak dari jaringan sekolah Nusantara yang ikut akhirnya forum tersebut di Amerika di kota Salem tuh di Amerika itu biaya sendiri berada itu biaya sendiri jadi biaya sendiri dan ya kita mengusahakan untuk ngajuin proposal ke banyak perusahaan ke individu gitu nah dari situlah saya mulai kenal dengan dunia internasional saya banyak kenal dan forum itu saya ikuti tiga kali jadi di Amerika di Austria waktu itu di Austria saya mulai mendalami tentang bagaimana kita bisa menjadi membuat program program literasi yang bisa meningkatkan kecintaan kita cintaan anak muda terhadap alam pada saat itu saya bikin penelitiannya saya bikin proyeknya saya jalanin saya tulis dan saya ajukan kan nyata lolos alhamdulillah saya berangkat ke Austria 2018 nah 2019 saya itu bikin tim saya itu bikin tim dan pada saat itu saya mulai merambah kalau misalnya literasi literasi kan itu bukan sekedar membaca dan menulis ya gitu ya saya selalu tekan gitu kan sama teman-teman jadi program yang pengen saya bikin ini janganlah jangan sekedar nulis baca gitu jangan sekedar itu deh akhirnya saya mulai belajar bikin game ya jadi saya bikin game namanya tuntungan ground board game kata tuntungan itu diambil dari desa saya desa tuntungan oh ya bener tadi di alamatnya ya jadi kami saya dan tim bikin game mungkin kelancang sampai 8 bulan kami bikin risetnya kami mainin ini game apa game online gitu? game board game game offline game offline jadi game ini adalah satu inovasi ya inovasi game based learning untuk anak SMA sebenarnya SMA SMP SMA gitu ya SMP SMA remaja dimana game ini bisa mendorong gitu ya anak-anak muda untuk peduli terhadap isu-isu lingkungan isu-isu alam dan sosial di sekitar mereka gitu itu goals dari game tersebut nah itu dimainkan lah gamenya tersebut dan dijalankan dan Alhamdulillah itu juga membawa saya dan tim walaupun akhirnya saya yang berangkat pada saat itu kodarullah saya yang berangkat ke Turki ke Istambul gitu hampir ke Kapadokia enggak? enggak apa saat itu tuh aduh itu saya sayang tuh nah Alhamdulillah dari 2017, 2018, 2019 itu katakanlah saya udah ngelingi tiga benua jadi dari Amerika, Eropa, dan Asia gitu itu sih ya Allah apalah artinya aku debu-tiran debu ya guys insecure, auto insecure nih sebenarnya oke sebelum kita masuk kemudian pada literasi dan sebagainya biar enak nih kita izin share screen foto-foto Kak Azam ya boleh-boleh boleh-boleh ya oke ini saat apa nih Amerika, Eropa nah ini di Austria Austria di Austria jadi menariknya itu waktu di Austria itu kami itu forumnya di base camp militer base camp militer di pegunungan Alpen wow keren banget sampai naik ke atas itu dan ini fotonya diambil setelah saya presentasi ini ada dari guru dari Amerika dari Polandia sama Meksiko yang ini semua profesor ya profesor, guru, bidang sosial, bidang pendidikan dan mereka tuh sangat seneng sekali kalau udah ketemu saya tuh apalagi saya presentasi tuh sangat seneng boleh-boleh mereka melihat ini kayaknya ya Intan Permata Berlian gitu from Indonesia right ini presentasinya eating English ya English boleh dong kita cakap English gini sekarang ya tapi memang apa konsepnya disana itu sekedar sharing aja about makalah yang sudah dituliskan atau perlombaan berikut pasti apa sharing ya banyak sharing terus cultural exchange juga ada jadi pertukaran budaya terus ya ada forum-forum workshop-voksham juga gitu ada forum diskusi oke itu sih sininya ya nah ini kan berarti awal langkah ya dan tadi Ajan mengatakan bahwa literasi itu bukan sekedar baca tulis dan literasi sangat penting nah bisa gak melalui foto ini sampaikan bahwa apa yang terpenting menurut Azam sendiri kenapa literasi itu sangat penting silahkan ya literasi itu kan selalu saya definisikan sebagai seni kita dalam hidup menghadapi informasi ya jadi seni kita dalam menghadapi informasi jadi cara kita dalam menangkap mendapatkan mengolah terus menyampaikan informasi dengan karya itu semua adalah bagian dari literasi nah maka dari itu sebagai anak muda bagian yang beri Indonesia adalah penting untuk kita memiliki kemampuan literasi karena di era percepatan informasi saat ini kita menghadapi seru apa ya dibuat informasi gitu ya tangan informasi datang pada kita dan kita perlu memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih mana informasi yang penting bermanfaat untuk kita makanya saya senang sekali ketika PKBM Samir Indonesia yang dimana saya belajar itu menanamkan sekali bagaimana saya menjadi pembelajar mandiri saya memang diberikan modul-modul yang untuk pembelajaran tapi lebih daripada itu itu saya banyak dilatih ya untuk belajar sendiri mengevaluasi sendiri gitu ya kekurangan diri dan itu penting karena memang pengalaman saya pengalaman saya di luar gitu ketemu dengan anak muda-anak muda di luar yang memang jadi forum tersebut forum yang saya ikuti di Amerika Austria dan Turki itu tidak tidak hanya saya aja anak mudanya tapi banyak jadi ada 250 seluruh dunia berarti ya seluruh dunia ada 32 negara dan yang pesertanya itu kayak saya anak muda yang umurnya SMP SMA yang ikut ke situ dan ketika saya ngobrol dengan mereka mereka adalah anak-anak yang aware sadar tentang masalah di sekitar mereka dan punya semangat untuk jadi changemaker jadi pengubah bahwa arus perubahan nah bagaimana kita bisa menjadi membawa arus perubahan kalau kita itu tidak melek informasi kita tidak jadi orang yang bahasa muda itu paling pinter di kelas paling pinter pokoknya yang paling tahu kemarin waktu podcast bareng your mom katanya anaknya itu di modul bisa menghabiskan satu modul hanya dengan 2-3 hari seperti itu kemudian masuk pada keterampilan skill pemberdayaan dan keterampilan lain seperti itu nah bisa tidak sharing di saat ini berbagi dengan mungkin teman-teman peserta didik yang sedang menemukan pendidikannya di paket A paket B paket C se-Indonesia bagaimana ajam bisa menyelesaikan modul dengan cepat apa yang memotivasi ajam untuk menyelesaikan dengan cepat dan bagaimana keterampilan dan pemberdayaan itu benar-benar ngefek di ajam untuk bulan-bulan berikutnya silahkan yang pertama yang saya ngelakuin itu adalah membuat target membuat target berapa lama saya bisa menghabiskan modul tersebut dan selalu saya review review kembali isi dari modul tersebut dan banyak diskusi dengan tutor-tutor yang ada di PKPM kami jadi banyak diskusi banyak ya inisiatif belajar modul itu kan perlu inisiatif inisiatif dari pribadi karena memang saya butuh nih saya butuh ilmu tersebut nah menariknya karena memang orang tua saya orang yang bidang sosial dari dulu saya memang dilatih di tadi ya kayak dimagang terus diterjunkan kegiatan-giatan kemasyarakatan itu udah sering banget bahkan di umur 10 tahun kasih bocoran umur 10 tahun ini bukan eksploitasi anak kayaknya enggak deh umur 10 tahun saya itu jadi relawan jadi relawan muda di posko pengusian Sinabung Gunung Sinabung dulu tahun 2010 ya 2010 ya 2010 berarti umur saya 9 tahun itu saya jadi relawan karena memang orang tua saya memang aktif di kerelawanan itu saya jadi relawan waktu itu yang apa namanya ngecek tensi fungsi gitu-gitu ngasih makan kerata segala macam nah itu dari dulu memang dilatih dari dulu jadi dulu sudah untuk ngomong dan pede kalau ngomong depan umum nyampaikan idenya itu gimana nyampaikan pendapat gitu dan saya juga pernah ngelola bazar bazar internasional bazar big bad wolf kalau gue tahu kalau ada big bad wolf di medan itu juga ada dan itu saya kelola gitu jadi banyak lah kerjaan-kerjaan yang yang berkaitan dengan sosial berkaitan dengan pendidikan yang memang sengaja diikutin gitu sengaja saya didorong untuk ikut supaya saya bisa kenal banyak orang jadi banyak orang yang mungkin salah persepsi ya ketika pendidikan kestaraan itu pendidikan yang di rumah aja gitu atau orangnya datang gurunya datang ke rumah terus kita gak bersosialisasi itu bagi saya pendidikan yang kurang ideal lah gitu karena memang ketika saya memilih menjalannya pendidikan kestaraan yaitu ya pertama saya setara yang kedua saya beda setara tapi beda dengan orang lain gitu makanya saya itu mencari pendidikan lain gitu tidak hanya sekedar ya di ruang kelas tapi saya mengupdate diri mengupdate skill dengan ikut-ikut kegiatan kerakatan kegiatan sosial dan yang lain-lain begitu oke bahkan kegiatannya bukan skala skala ini ya skala internasional bo oke nah sekarang ada foto lagi nih ini dimana nah ini di Amerika di Amerika setelah cultural exchange kalau salah saya itu waktu itu main angklung bareng teman-teman Indonesia oh bisa ya main angklung ya dilatih sebulan dua bulan saya itu melatih main angklung kenapa gak nampilin versi Sumatera Utara karena waktu itu hanya satu penampilan jadi hanya satu penampilan dan kita ngerembukan satu Indonesia ngerembuk gitu kan karena ada yang udah bawa angklung yaudah angklung aja deh gitu jadi dari Indonesia kan karena pada saat itu sebelum ikut yang presentasi di Amerika presentasi internasional pertama saya saya itu lama tuh lama di Jakarta untuk persiapan segala macem kan visa terus kesiapan mental dan segala macem gitu kan presentasinya itu sebelum sebulan dan saya gak mungkin balik lagi ke Medan pada saat itu untuk ya barang-barang untuk dibawa untuk menyiapkan pertunjukan yang khas Sumatera Utara gitu karena karena barang-barang ada yang teman-teman dari Bogor yang memang sekolah internasional punya banyak angklung gitu ya yaudah kita bikin keputusannya main angklung gitu oke good job next ini foto apa ya yang ada setelah ini yes this one nah ini sebelum ke Amerika jadi berapa hari berapa hari sebelum Amerika saya tuh di saya barang teman-teman dari ini empat orang yang dimaksud ini ya berarti ya ya empat orang nih empat orang dari jaringan sekolah Nusantara ada dari Palembang dan dari Depok Jakarta lah jadi kami tuh diundang kementerian kemenko PMK kemenko PMK dan disamput di oleh disamput oleh ya pejabat di sana oke kita belum berangkat nah ini lagi ini waktu waktu main main ke parlement di Austria jadi itu kan jadi kegiatan artinya mainnya jauh banget kegiatannya tuh seminggu ya seminggu dan ada hari kalau hari keempat atau kelima gitu itu yang kami delegasi dari seluruh dunia itu diundang diundang oleh parlement ya untuk main kesana dengerin orang parlementnya ceritakan tentang gerakan-gerakan pendidikan gerakan-gerakan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintahan Austria pada saat itu oke nah kalau berbicara soal ini kan ada tentunya harus ada skill berbahasa juga kan berbahasa Inggris nah skill berbahasa ini didapatkan di sekolah atau ada kursus-kursus lain atau seperti apa nah awalnya di sekolah awalnya di sekolah jadi sekolah kami tuh menyediain menyediain kursus untuk teman-teman yang memang minat ke bahasa bahasa Inggris saat itu saya sama adik saya dan sampai sekarang ya yang adik saya bahkan sekarang jadi tutor untuk tutor sebahaya ya tutor sebahaya di BKBM kami yang mengajarin bahasa Inggris adik saya itu Azirah 5 tahun di bawah saya itu menemukan passionnya di bahasa Inggris ya iya bahkan dia kayaknya lebih jago bahasa Inggris daripada saya walaupun yuk gak keluar gitu kan tapi kayaknya itu sejarah dari sejarah dari teori segala macam itu budo ini banget dan memang dari sekolah sudah menyediain tapi saya sama adik saya itu memang anaknya si paling mandiri kan jadi banyak belajar mandirinya belajar mandirinya buka Youtube dengerin TED Talks terus pokoknya download-download aplikasi pembelajaran bahasa Inggris gitu dan waktu di Amerika juga saya saya gak bahasanya bukan kayak test to full atau apa gitu untuk ngetes enggak saya yaudah abad aja gitu kan ikut anak maiden anak maiden kalau udah diperantauan abis aja pokoknya ya bawah saja tapi alhamdulillah karena sudah ada basic juga dan alhamdulillah mental saya juga kuat gitu ya saya bisa meladenin forum-forum internasional tersebut keren next ini nah ini waktu di Austria juga di Austria waktu poster presentation namanya jadi sebelum masuk ke presentasi yang bener-bener presentasi poster-poster kami poster proyek-proyek kami di negara kami masing-masing itu ditempel ditempel terus kami berdiri di situ nanti teman-teman yang dari negara lain itu bisa pindah dari satu poster ke poster yang lain itu nanya ya tentang proyek-proyek yang sudah kami lakukan nah ini proyek saya di Austria judulnya let's write with the nature program mari menulis bersama alam gitu oke jadi kalau berbicara tentang nature program itu dikait tetapi tetap ada kaitannya dengan literasi gitu ya bener-bener alam ya jadi literasi lingkungan lebih tepatnya ya lingkungan mana dia lebih dekat dengan alam terus bisa menuliskan inspirasinya berdasarkan pengamatannya eksplorasinya di alam itu sih konsepnya itu nah setelah Amerika Austria Turki dan sebagainya dalam waktu dekat ini masih ada target mau kemana lagi untuk saat ini lagi fokus banget ke bidang jurnalistik jadi alhamdulillah saya sekarang kuliah di sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Natsir jurusannya mau komunikasi tapi konsentrasinya itu ke jurnalistik saya juga sekarang magang di media dakwah media dakwah.id salah satu majalah islam majalah islam yang fokus di opini-opini islam gitu ya lingkungan islam dan sekarang saya juga banyak ya mengaktifin instagram mengaktifin facebook blog untuk terus menulis gitu itu sih kalau sekarang dan saya juga ngajar juga saya juga ngajar saya basically dari dulu ya senang ngajar ya Alhamdulillah kan tadi saya cerita ketika saya setelah SMA saya kan ikut satu program ya program namanya ATCO ATCO college sekarang namanya pre-university bersama salah satu cendikawan muslim nasional namanya dokter adian usai ini jadi saya menjalani pendidikan dua tahun dan setelah setelah saya selesai itu setelah saya selesai pendidikan tersebut tahun itu saya ditanya sama ustadnya kiyayunya gitu kan bagaimana gitu saya bilang ya saya ikut aja Alhamdulillah saya ditawarin ngajar disini jadi saya sekarang direpok sekarang domisilinya saya direpok jadi ya bantu-bantu ngajar lah ngajar sejarah yes nah kirain itu itu sekolah kayak diploma gitu bukan enggak jadi dia non formal juga non formal juga jadi dia jadi dia lebih kayak dia ngambil ilmunya aja gitu dengan saya tertarik kesini karena memang guru-gurunya memang cendikiawan muslim yang punya kredibilitas dan banyaknya udah dokter kan saya ya jadi udah saya ikut gitu itu hasil hasil searching sendiri apa orang arahan orang tua lagi orang tua tahu orang tua tahu tentang itu tapi maunya saya kesini ya dari ya hasil dari pribadi saya sendiri oke kenapa gak langsung lanjut S1 di dunia formal ke universitas negeri ternama seperti itu why why iya banyak ya yang nawarin saya juga yang nawarin ke universitas ini itu bahkan ke universitas internasional ibaratnya udah jalan tol lah ya kalau saya mau milih universitas tapi bagi saya itu kayak apa ya saya banyak kekurangan gitu ya kurangan di kekuatan ya keislaman saya gitu jadi kayak saya tuh pengen beda saya pengen beda dari teman-teman yang lain yang mungkin punya gerakan-gerakan sendiri tapi mungkin tujuan-tujuan ini mungkin tujuan yang lain jadi saya pengen tujuannya itu memang tujuan untuk ya bahasanya untuk memajukan agama saya gitu bahasanya dengan agama saya sehingga saya tuh pengen lebih mendalami deh gimana sih konsep-konsep agama saya dalam memandang dunia gitu saya belajar tentang pandangan hidup islam bagaimana lifestyle islam itu memandang pendidikan gimana memandang kehidupan itu bagaimana makanya saya belajar disini dan ketika ngobrol dengan orang tua pun orang tua setuju sepakat bahwa saya harus punya landasan gitu landasan untuk saya berpikir landasan saya untuk bertindak sehingga saya gak kemana-mana gitu karena kan memang ketika saya menjalani program-program di luar negeri terus saya kan banyak dapat itu ya banyak dapat pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak sesuai dengan diri saya sebagai seorang muslim sebagai seorang orang timur gitu ya orang Indonesia sehingga saya kayaknya butuh untuk meng-counter bahasanya ya paling tidak untuk melindungi diri saya untuk menjadi seorang muslim seorang anak Indonesia makanya saya memilih untuk belajar dulu dan alhamdulillah dari situ dan kebuka jalan gitu ya kalau udah ridho orang tua ridho Allah kebuka jalan sampai sekarang Azam kenapa kita lahir beda aku yakin apa ya sangat banyak orang yang menghidamkan kamu dan tidak ada alasan untuk tidak mencintai kamu dengan segudang prestasi dan alasan-alasan basic yang sangat ini sih menurut saya esensial selanjutnya dari percakapan kita yang sudah 40 menit ini sebenarnya awalnya what do you want to be cita-citamu jadi apa sih waduh saya tuh pernah diceritain sama mama itu kamu tau gak dulu cita-cita pertama kamu apa gitu cita-cita pertama abang karena saya anak pertama ya jadi saya lima bersaudara anak pertama cerita-cita abang itu apa apa gitu ternyata cita-cita saya wah keren sekali saya pengen jadi tukang parkir saya jadi pengen jadi tukang parkir kenapa ya saya jadi tukang parkir gak tau jadi kayak dalam mikiran saya pada saat itu tukang parkir itu banyak duitnya tukang parkir itu banyak duitnya karena waktu tiap hari itu kayak memegang segepok terus bisa ngatur orang gitu bahkan mobil dari yang kecil sampai yang besar bisa ngatur dan mungkin nilai sosialnya tinggi dong iya bener jadi itu kayak ada kerennya gitu ya bisa mengatur orang lain ngebantu orang lain dan juga punya penghasilan gitu ada rasa ih itu keren ya gitu tapi semakin semakin kesini disini saya juga pengen banget jadi dulu tuh pengen jadi bisnis saya belajar bisnis juga karena memang bisnis kan dekat sama orang gitu itu kan saya dari dulu kan senang sosial jadi ketika saya berbisnis saya dekat dengan orang itu narutul banget lah ya iya jadi berbisnis saya juga pernah jadi pengen jadi saintis karena kan dari dulu saya senang dengan science kan lupa aja lah sampai akhirnya saya pengen jadi penulis jadi pengen jadi novelist dulu waktu selesai tuh buku kedua kayaknya jalan saya itu jadi novelist gitu kan dulu tuh pengennya jadi bujangga gitu lah kayak dulu sastrawan-sastrawan di medan gitu kan wih dikeren-keren banget gitu tapi makin kesini saya ngerasa kayak ya ini bagi perkembangan pemikiran saya gitu ya saya pengen jadi orang yang bener-bener intelektual gitu bahasanya saya gak pengen katakanlah ya mekekang diri saya kepada satu cita-cita gitu ya pada satu cita-cita saya pengen saya bisa jadi saintis saya bisa jadi ini tukang parkir saya bisa jadi pebisnis gitu tapi yang paling penting kan gimana kebermanfaatan kepada masyarakat jadi mungkin pertanyaan bisa dibalik gitu ya bisa diubah gitu apa yang pengen saya buat bukan apa yang pengen saya cita-citakan gitu dan alhamdulillah sepanjang jalan saya dan alhamdulillah saya juga saya tahun-tahun lalu saya dinugrahkan oleh Asoka jadi Asoka itu satu organisasi kewirausan sosial terbesar di dunia dan mengadugrahkan saya sebagai salah satu dari sembilan anak muda pembaharu seorang anak muda pembaharu Indonesia jadi ada sembilan anak muda pembaharu yang memang punya track record yang katakanlah yang luar biasa ya biasa untuk menjadi seorang ya membawa arus pembaharuan di Indonesia dan saya ngerasa itulah jalan saya gitu sebagai seorang pembaharu seorang anak muda telektual yang terus mencari gitu ya mencari bagaimana bisa bantu orang lain berikan manfaat orang lain berikan inspirasi pemikiran saya kepada orang lain gitu sih oke kalau dalam pembaharuannya yang yang diwujudkan sosialnya apa saja yang sudah terlaksana sampai dengan saat ini mungkin yang sangat berkesan bagi Ezam yang sudah berhasil Ezam melakukan yang pertama waktu di Amerika saya kan banyak bersinggungan dengan fungsi sinabung jadi anak-anak fungsi sinabung tahun 2017 tuh barang teman-teman di PKBM itu kami waktu tamat SMA kami bukannya eh bukan tamat SMA sorry tamat SMP tamat SMP kami bukannya kalau biasa kan orang ada yang tamat kalau sekolah menengah tuh kayak corek-corek enggak kami tuh ngumpul pada saat itu kudung sinabung lagi marak-maraknya ini erupsi jadi kami tuh punya gerakan sosial pada saat itu pertama gerakan sosial serius yang kami garap pada saat itu dan bahasanya sosial project ya barang teman-teman dari situ juga saya jadikan sebagai proyek untuk Amerika pada saat itu proyek Amerika barang teman-teman walaupun akhirnya yang pergi juga saya karena kan saya yang meng-create proyek tersebut gitu nah itu 2017 2018 saya bikin tuh tadi Let's Ride with a Nature Program itu program listrasi literasi lingkungan untuk anak-anak enggak hanya di daerah saya daerah saya di daerah sedang tapi juga ke waktu itu ke Pekanbaru juga ada terus ke Jawa juga ada jadi sebenarnya bisa dikatakan yang membawa Azam ke beberapa benua ini selain literasi adalah proyek-proyek sosial tadi ya benar-benar proyek-proyek sosial itu termasuk game tadi itu game tadi juga game tadi juga itu sebagai proyek saya juga kayaknya butuh ada next section untuk podcast bisa bahas untuk ini ya sosialnya kemudian game-gamenya tadi benar-benar oke karena satu jam enggak bakalan cukup kalau ngobrolin soal all of your success in here oke nah sekarang masih ada foto-fotonya lagi tapi sekarang berarti Azam ini sedang menempuh pendidikan S1 iya menempuhkan S1 oke dikomunikasi Islam ya baik nah sekarang ada fotonya lagi mari kita lihat dimanakah sebentar sebentar oh enggak ada nih sebentar nah untuk dekat-dekat ini apa aja jam di 2022 tadi kan sudah ada proyek yang akan di ini ya untuk negara yang dituju udah ada belum yang secara spesifik nih oh mau ke Afrika karena oh Ausi Ausi atau gimana untuk sekarang belum ada satu negara spesifik ya karena memang sejak kemarin pandemi kan pandemi jadi kayak semangat untuk luar negerinya itu kayak turun gitu jadi kayak yaudahlah kita mainnya di Indonesia aja gitu oke kalau ini nah ini ketemu dengan Wakil Bupati Dedy Serdang oke Wakil Bupati Dedy Serdang saya waktu itu diundang mewakili anak-anak muda di Kabupaten saya Kabupaten Dedy Serdang saya ngasih buku saya yang kedua tuh search search oke nah mungkin bisa dipromosikan disini kalau seandainya ada tutor hebat di Indonesia ataupun serta didik PKBM yang ingin mendapatkan buku-buku dari Azam Habibullah ini bisa didapatkan dimana Kak? ya untuk dapatkan bisa cek di Divabooks ya Divabooks tuh add Divabooks itu ada jual juga buku-buku saya dan kalau misalnya pengen langsung ke saya juga boleh di DM Instagram saya kasih tanda tangan dan kata-kata spesial asik nah kalau seandainya ada ya mungkin PKBM-PKBM yang juga punya konten seperti DPP-FTPKN ini kemudian mau ngajak Kak Azam sebagai narasumber bisa gak Kak? boleh banget gitu oke siap Alhamdulillah terima kasih semoga menjadi amal jariah ya untuk Kak Azam nah kalau ini Amerika pertama kali menginjakan kaki di Amerika waduh maruk banget ya enggak dong jadi waktu penerbangan kan perjalanan itu hampir hampir 3 hari ya karena kan saya kan Jakarta ya dari Jakarta ke Guangzhou itu 4 jam dari Guangzhou ke Los Angeles itu 16 jam baru dari Los Angeles itu ke kota Portland itu jadi kayak ibu kota di provinsi Oregon itu itu sekitar 2 jam setengah ya kalau salah jadi ya hampir 2 hari ya 2 hari lah 2 hari itu jadi muka itu udah wah udah capek tapi kalau udah ketika ngeliat bendera Amerika apalagi waktu sampai ke Los Angeles kayak udah nah udah gak ada capeknya gitu deh Alhamdulillah kayak gak percaya bisa sampai ke situ gitu keren-keren ini ya nah ini universitas dimana forum kami diselenggarakan di Amerika Western Oregon University host-nya lah istilahnya nah ini waktu di Istanbul Turki ini barang temen-temen saya temen-temen dari ada sekolah alam Batu Raden dan sekolah alam Bengkulu saya yang paling ganteng yang ini ada dari guru guru dari Hongkong waktu itu kami ya poster presentation sama waktu di Austria poster presentation bahwa game saya nih ini game saya nih Tuntungan Ground oke oke bisa dikasih bocoran gak nih gamenya gimana sih ya game Tuntungan Ground ini adalah game team competition ya team competition dimana ada ceritanya nih jadi ada ceritanya ada jadi di satu daerah namanya Tuntungan itu ada sesosok monster dari namanya Ibu Gogo itu datang ke Tuntungan dan membuat kacau Tuntungan dan menciptakan banyak masalah yang terutama masalah alam sosial cerita lokal dari oh enggak ya memang imajinasi aja ya oke setelahnya dari setelah ini yang ada dimasuk cerita legenda namanya Dato Chris Ford saya gak tampilin kesini ya ada game satu lagi saya yang khusus bahas tentang literasi itu namanya Dato Chris Ford itu terinspirasi dari satu legenda juga di Deliserdal nah balik lagi ke Tuntungan Ground ini jadi ini tim competition dimana masing-masing tim anak-anak muda jadi main ini bisa dimainkan sekitar 4-8 orang game ini dan masing-masing tim itu untuk berlomba berlomba-lomba untuk memecahkan masalah memecahkan masalah jadi semakin banyak masalah yang mereka selesaikan mereka bisa dapatkan poin dan memenangkan pertandingan gitu itu sih dia banyak konsep-konsep luar negeri sih kayaknya pasti ada mekanika gamenya terus mana-menang terus ada penalti oke oke this one the last nah ini waktu datang pesan dari kementerian kementerian pendidikan saya lupa lagi namanya waktu saya di Pak Haris kayaknya ya bener-bener Pak Haris ya Pak Haris itu waktu saya di rumah literasi rumah literasi di pemerintahan kabupaten di Liserdang gitu asik banget ya Kak nah dari segudang saya bisa bilang segudang ya segudang prestasi ini pengalaman mau dong kata-kata motivasinya untuk seluruh pemuda apalagi pemuda-pemuda jebolan kesetaraannya yang ada di Indonesia silahkan Kak ya saya tuh punya satu quote ya yang bahkan di laptop saya tuh saya jadikan notes terus saya tempel apalagi saya pasang di di background bahasanya tuh di ini ya namanya di layar laptop saya ya jadi tak paki suatu yang besar dan strategis jangan sibuk ngurusin hal kecil yang gak penting gitu jadi ketika kita sebagai anak muda gitu ya dengan ya carut-marutnya dunia ini gitu ya apalagi anak gen Z gitu ya kita harus punya tujuan yang besar gitu ya yang mau pengen kita raih yang tujuan itu yang kita tak paki bersama jadi selalu kita ketika memilih sesuatu ini suatu yang strategis untuk saya jadi jangan sampai kita tuh apalagi anak muda yang punya apa namanya punya potensi punya banyak ruang untuk salah untuk berproses jadi jangan habiskan diri kita untuk hal-hal yang gak penting hal-hal yang gak strategis gitu untuk kehidupan kita sendiri nah gitu dan yang paling penting yang bagi saya penting ya dimiliki oleh anak muda ya tadi jadi membelajar mandiri karena mau bagaimanapun guru itu bisa kita cari dimana aja pendidikan itu bisa kita dapat dimana aja bukan masalah tempatnya gitu ya dimana kita belajar gitu ya tapi kepada siapa gitu dan gimana kesungguhan kita untuk belajar tersebut gitu mungkin terdengar kelise ya tapi yakinlah itu sesuatu yang penting ya sesuatu yang penting dan bermanfaat untuk kita gitu sih thank you so much atas kata-kata motivasinya dan saya yakin dan percaya sebagai lulusan pendidikan non-formal azam dengan sekudang prestasinya dan sekarang sudah berhasil banyak menghasilkan karya seperti itu pasti punya ini nih usulan gitu kalau seandainya di saat ini ada kesempatan mau bilang apa ke kementerian atau mau bilang apa sebenarnya pendidikan non-formal itu begini-gini-gini atau kalau boleh pendidikan non-formal itu begini-gini-gini silahkan nih agar semakin baik itu pendidikan non-formal di Indonesia jam ya kalau saya di ketemu dengan Pak Menteri ya saya ngerasa kesetaraan itu benar-benar harus setara ya benar-benar harus setara jadi jangan sampai ada stigma bahwa kesetaraan itu adalah pendidikan yang alternatif gitu pendidikan untuk orang-orang yang yang gak bisa bahasanya gak bisa sekolah di formal itu jangan sampai stigma itu di wariskan turun-temurun gitu saya sih yang penting sih karena memang pendidikan non-formal itulah yang pendidikan yang sebenarnya yang paling merdeka kalau saya bilang ya merdeka sejak lama ya merdeka sejak lama saya ngerasa itu adalah pendidikan yang paling merdeka dan yang ngerasa ikan india yang paling ini ya punya potensi untuk mengembangkan minat bakat anak-anak begitu jadi tolong dioptimalin deh oke siap nah Azam mau bilang apa sih sama papa sama mama saya itu ada rasa gitu terkoneksi itu kalau misalnya lagi dimana terus saya tahu gitu ya lagi dimananya gitu ya terus langsung saya oh sedang dalam keadaan aman gitu ya imajinasi nya langsung tiktik konekti gitu iya oke dan ya orang tua terima kasih ya terima kasih sudah udah bingi anak anak anda gitu ya anak papa mama gitu ya yang kadang bandel kadang nyebelin kadang ya ya beginilah makasih sudah mencintai saya tanpa syarat dan semoga kita bisa belajar bareng-bareng terus amin oke saya belum usai apa ya speechlessnya dengan ibunya Azam dan sekarang saya dibikin wah lebih-lebih lagi termotivasi bagaimana kemudian mengedukasi anak saya kemudian bagaimana maksudnya banyak banyak lah yang bisa dipelajari dari Azam intinya juga semoga semua orang tua di Indonesia dimudahkan Azam ya untuk mendidik anaknya dengan konsep terbaik versi orang tuanya masing-masing tapi dari Azam kita bisa belajar bahwasannya pendidikan non-formal itu bukan bukan lagi apa ya pendidikan yang bagian tidak bisa atau bagian yang seperti Azam sampaikan tadi tapi memang adalah satu-satu pilihan sekarang yang memang setara dengan pendidikan formal jadi Azam pun sudah membuktikan di pendidikan non-formal dia bisa berhasil tidak ada kata-kata bahwa pendidikan non-formal itu tidak bisa tapi buktinya di lokasi mainnya aja sampai ke tiga benua seperti itu kan tinggal bagaimana orang tua tutor-tutor penyelenggara itu kenal kalau menurut saya Azam ya kenal dengan para peserta didiknya kalau mereka tahu siapa maksudnya kenal dalam artian tanda kutip bahwa kalau mereka kenal anak ini punya passion apa anak ini mau dimasukkan ke terampilan apa itu pasti jadi karena antara lembaga satuan lembaga dan para peserta didik itu saling tahu passionnya masing-masing seperti itu kan Azam ya benar oke jadi semoga kita doakan ya pendidikan non-formal di Indonesia semakin baik kalau merdeka mas sudah dari dulu tapi bagaimana merdekanya itu tidak kebablasan kadang-kadang sangking merdekanya nggak ngerjain modul mungkin ya sangking merdekanya malah nggak belajar saling merdekanya mungkin malah nggak tahu gimana tapi merdekanya tetap dalam aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh KMDiqbud bagaimana terus bisa modul-modul dikerjakan tapi dengan keterampilan dan pemberdayaan yang semakin dioptimalkan seperti itu itu saja dari saya mohon maaf apabila salah-salah salah kata ya Azam ya mohon maaf tadi juga ada tempat problem sedikit secara teknis semoga Azam sehat selalu dan semakin banyak menginspirasi pemuda-pemuda di Indonesia ya Azam ya nanti kalau punya anak mau disekolahin ke non-formal juga kita lihat nanti anaknya ini mau cari pasangan hidup yang versi non-formal juga ya biar ini mungkin sefrekuensi karena kadang kalau udah identik sama formal juga susah Azam kamu bisa kalah suara ya malah curhat oke jadi kalau seibarat kita lagi ngopi ini bakalan gak cukup satu jam kalau saya dengan Azam semoga ada pertemuan-pertemuan selanjutnya Azam sukses selalu saya melanti karya-karyamu terus menginspirasi Indonesia kalau seandainya berkenan bisa nih ikut-ikut lomba yang ada di selenggarakan DTP pasti menang lah oke selamat mengajar selamat menjadi apa yang ingin kamu impikan ya thank you so much terima kasih seluruh sahabat luar hebat di Indonesia jangan lupa ikuti terus kami setiap sabtunya di TV Tara TV pendidikan kesetaraan bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si si Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton